Sejumlah pengendara sepeda motor yang sedang melintas di jalan raya Cikande Rangkas Bitung, tepatnya di sekitar desa Cikande Kabupaten Serang, banyak yang terjatuh akibat motor yang mereka kendarai terpleset. Bahkan beberapa pengendara mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Kondisi jalan nasional penghubung dua kabupaten ini tiba-tiba menjadi licin, akibat banyaknya truk tanah yang melintas dan menyisakan tanah di tengah jalan. Karena tidak langsung dibersihkan, gumpalan tanah kemudian menjadi lumpur dan licin setelah wilayah tersebut sempat diguyur hujan. Bahkan menurut sejumlah warga, beberapa pengendara tetap terjatuh meski membawa kendaraannya dengan kecepatan rendah. Pernah lihat, buat apa ini? Pabrik. Pabrik ya? Ini tadi pagi informasinya ada yang jatuh ini? Iya, ada. Berapa orang? Banyak ya? Ada beberapa orang. Banyak kan? Ada lima orang. Oh, atau motor ya? Iya. Jadi licin emang? Ligin. Ini di daerah mana ini? Di daerah Cikande. Agar tidak semakin menambah jumlah pengendara motor yang menjadi korban, pihak Polsek Cikande meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk membersihkan ruas jalan yang tertutup lumpur. Pembersihan lumpur dilakukan dengan menyemprotkan air dengan tekanan tinggi. Kita sesuai permintaan dari Kapolsek Cikande bahwasannya meminta bantuannya untuk memberikan jalan di daerah Wonokoyokabus ya, Cikande. Informasi sementara ini, ya tengah ada giat proyek, ya. Ada giat proyek di dalam hal saat ini yang mengakibatkan tanah yang dari Banbooyokabus jatuh ke akses jalan. Terutama, sehingga informasi awal yang saya terima itu ada beberapa korban kendaraan yang berjatuhan di kendaraan itu. Kami diminta sesuai dari Polsek Cikande untuk membersihkan jalan ini. Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian juga meminta agar aktivitas proyek dihentikan sementara. Hingga adanya komitmen dari pihak pengelola untuk menyediakan petugas khusus untuk membersihkan tanah yang berceceran di jalan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Terima kasih.